Halo tulur kali ini saya akan mengecek ya sebuah BWM class TD ini ini tidak keluar tegangan ya di kaki nomor empat ini seharusnya ada tegangan 27 ini cuman 2 volt ya ada apa dengan PWM ini kita cek satu persatu ya transistornya ini WM powerlast TD kajak satu persatu dari sini dulu ya kajak urutan satu persatu jangan sampai ada yang terlewatkan Wow selongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini normalnya harusnya begini ya yang yang nomor ini yang pertama tadi ya hari seperti ini ini nomornya 3FW 3FW nomornya SMD ini ini sama ya 3FW 3FW seharusnya nih yang disini seperti ini juga ini saya curiga dengan yang pertama ini ya mati nih sepertinya kita cek yang lain oke bagus oke oke bagus ya oke ini ya kita akan copot yang satu ini ya kita akan ganti yang satu ini biasanya biasanya usahanya di transistornya ini satu ini short sangat kecil ya sangat kecil sekali lor nah ini ya oke kita ganti dulu ini nomornya 3FW 3FW tipenya kita coba akan cek dulu tipenya kolektor min ya kita cari yang kolektornya min oke kita cari dulu kita coba nah ini ya kolektor min ini ya BC 857 pengganti penggantinya nah ini nomornya 3G ini beda di F sama G ya yang F sulit ya nah ini ya ini akan kita pasang akan kita pekat-pati ya bisa kecil sekali sangat berhati-hati ya ya ini Strav disorder kita akan tes ya desa lagi kita buktikan yang barusan kita copot ya ini mati atau hidup enggak mati ya enggak nyambung sama sekali Oke kita akan pasang lagi apakah di kaki nomor empat ini sudah keluar tegangan atau belum ya kita pasang dulu ya ini ya pasang di sini nah ya setelah disoder ya setelah disoder kita pasang ya kita akan tes di kaki nomor empat ya kaki nomor empat ini kita gunakan BSU cil dulu ya cek tegangan yang nomor empat sudah keluar 20 21 ya yang sebelah oke keluar 20 21 juga kita pakai supplynya kecil dulu ya ini ya supplynya nih ya suplai 62 ya pas tanpa sudah naik standby nampol kita pakai standby imbang ya nanti ya nanti ya sudah imbang oke demikian tadi ya dolor cara cek PWM kelas TD nantikan video saya selanjutnya semoga bermanfaat sekian terima kasih